Halo teman-teman, kembali lagi bermain game PKXD Oke teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba 2 bug lucu nih teman-teman Kalau untuk seru-seruan gak apa-apa ya teman-teman Tapi kalau untuk merusak itu bahaya, gak boleh Oke yang pertama adalah Cara mengeluarkan tas rangsel saat bermain mini game panjatangga Wah emang bisa kak putri? Bukannya kalau bermain mini game panjatangga itu gak bisa mengeluarkan tas rangsel Nah teman-teman, tonton video ini sampai selesai Supaya teman-teman bisa seru-seruan bermain di mini game panjatangga Dengan menggunakan bantuan yang ada di tas rangsel Nah caranya adalah klik secara bersamaan Tombol main dan tas rangsel Nah jika keluarnya seperti ini, langsung ambil sesuatu yang ada di tas rangsel tersebut teman-teman Sebelum waktu tunggu habis dan ku langsung ambil sapu terbang glitch nih teman-teman Karena yang ada di atas ya Oke dan sekarang ku bisa bermain seru-seruan disini dengan sapu terbang glitch Terus item yang lainnya apakah bisa kak putri? Misalkan buku atau payung terbang gitu Nanti ku akan coba ya teman-teman Ku akan coba memakai payung atau buku terbang ya teman-teman setelah ini Oke dan disini ku bermain Kita tinggal terbang saja saat waktu habis kita tinggal terbang Dan ini tanpa henti ya teman-teman Tuh kan kita tinggal terbang saja Oke dan ini menyenangkan Tapi ini kalah dengan armor nih teman-teman Kalah dengan armor Oke tapi jika teman-teman pengen main dengan armor Atau bertanding dengan teman-teman sih Mending pakai armor aja ya teman-teman Daripada pakai sapu terbang glitch Nah ini terbukti sapu terbang glitch ini kalah dari armor nih Armor apa tuh? Oke nanti kita lihat ya Nah itu yang terbang Apakah itu armor zero gravity Atau armor santan nih teman-teman Ku melihat sih Oh armor terbang nih kak Snowy Oke dan seperti itulah cara memakai sapu terbang Di minigame pancatangga Oke aku akan coba memakai buku ya teman-teman Apakah bisa dipakai di minigame ini Oke langsung saja aku akan coba Nah disini karena ada yang memakai buku terbang Apakah bisa buku terbang dipakai di dalam minigame pancatangga kak putri Oke aku akan coba ya teman-teman Karena dari kemarin aku belum coba Aku baru coba sekarang nih Oke dan caranya sama seperti tadi Klik secara bersamaan Tombol main dan juga tas rangsel Dan kita ambil buku terbang ya teman-teman Oke tadi aku gagal Dan kita lihat Nah ini berhasil Oh tidak Ternyata buku terbang ini tidak bisa dipakai di dalam minigame pancatangga Kenapa? Karena tombol bukunya untuk membuka buku itu Tidak aktif di dalam minigame pancatangga nih teman-teman Oke aku akan keluar dulu Nah ini aktif ya teman-teman Kalau di luar ini ada tombol untuk membuka buku ini Supaya bisa terbang Tapi di dalam minigame pancatangga ini tidak bisa terbuka nih teman-teman Jadi kita tidak bisa menggunakan alat atau item yang ada di tas rangsel Yang harus diaktifkan dengan tombol tambahan nih teman-teman Jadi ya aku akan coba menggunakan gitar saja ya teman-teman Aku akan bermain pancatangga dengan gitar Dan apakah gitar itu bisa dimainkan di dalam minigame ini? Oh tidak ternyata gak bisa gitar pun gak bisa dipetik nih teman-teman Gak bisa dimainin di dalam minigame pancatangga ini Jadi hanya bisa seperti sapu terbang aja dan juga pegang sesuatu Oke teman-teman itulah dia bug lucu di minigame pancatangga ini Oke lanjut lagi untuk yang kedua adalah Aku akan mencoba bermain esketing nih teman-teman Bermain esketing di angkasa Loh caranya gimana Kak Putri? Nah caranya kita harus menggunakan rumah donat nih teman-teman Jika teman-teman punya rumah donat dan juga prosotan itu bisa bermain esketing di angkasa Caranya adalah yuk mari kita simak Nah disini aku akan ubah rumah robotku jadi rumah donat nih teman-teman Oke dan inilah dia rumah donatku nih Dan disini aku akan memasang prosotan terlebih dahulu Karena kita harus keluar dari rumah ini ya teman-teman Ngebag seperti kemarin nih Oke dan itu cara intinya saat kita akan bermain di angkasa Ternyata itu sangat gampang ya teman-teman Hanya yang kita butuhkan adalah prosotan Oke aku akan ulang lagi ya teman-teman tadi gagal nih Oke caranya adalah seperti ini nih Klik secara bersamaan prosotan dan edit rumah Oke setelah itu kita keluar dan Nah saat seperti ini kita keluarkan sepeda Sepedanya tunggu mendarat ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini kita masukkan sepedanya Dan kita keluarkan lagi sepedanya Dan yang harus kita cari adalah Nah ini kita harus cari rumah imlek ya teman-teman Kita masuk ke dalam rumah imlek ini Oke dan saat kita masuk Kita klik edit dalam rumah Nah inilah dia kita bisa edit dalam rumah donat nih Ini adalah dalam rumah donatku nih Dan kita ganti Nah ini kan ada 3 tombol Kita harus ubah tombol-tombol ini ya teman-teman Supaya mengeluarkan sepatu esketing nih Dan tombol-tombolnya diganti warna Nah ini pojok luarnya ini hijau Dalam ini hijau Dan yang terakhir ini coba warna ungu Nah setelah seperti ini maka keluarlah sepatu esketing Kita bisa bermain esketing di angkasa Oke seperti itulah caranya ya teman-teman Jadi jika teman-teman punya rumah donat Dan teman-teman punya perosotan Ini bisa dipakai ya teman-teman Bisa dicoba Nah saat sepatu esketingnya sudah hilang Teman-teman coba lagi cara tadi Tinggal klik edit rumah saja dan klik tombolnya warnanya hijau-hijau ungu Nah oke aku akan coba lagi ya teman-teman Dan tadi ada temanku yang berhasil menyusulku ternyata Oke hijau-hijau ungu Nah sampai seperti ini maka keluarlah sepatu esketing Oke teman-teman itulah dia caranya Dan sampai disini dulu videoku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa full instagramku Putri Isti XT Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya See you, bye-bye Sampai jumpa lagi